Intro Sebuah pegas dengan kosa-kosa pegas 4000 Newton per meter telah menyimbang sejauh 6 cm. Sebuah balok bergerak lurus vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Dari ketinggian 3 meter di atas permukaan pegas. Pertanyaannya adalah, berapakah penyimbangan pegas pada sistem pegas? Banyak awal pegas X0 tidak diketahui. Tetapi pegas pada sistem pegas telah menyimbang sejauh X. Sehingga pada awalnya pegas telah memiliki energi potensial pegas setengah KX kuadrat. Balok terletak H dari permukaan pegas. Agap saja permukaan pegas sebagai referensi. Sehingga balok memiliki energi potensial gravitasi MGH. Balok bergerak vertikal tanpa kecepatan awal. Sehingga energi kinetik balok adalah 0. Ini merupakan kondisi 1. Jumlah energi mekanik pada kondisi 1 adalah MGH plus setengah KX kuadrat. Selanjutnya, balok bergerak vertikal ke bawah. Balok mendorong pegas sejauh X1 kemudian berhenti bergerak. Di titik ini, energi kinetik balok adalah 0. Energi potensial gravitasi balok adalah minus MGH1. Karena balok berada minus X1 dari garis referensi. Energi potensial pegas adalah setengah K dikali X plus X1 kuadrat. Karena pegas menyimbang sejauh X plus X1 diukur dari panjang awalnya X0. Ini merupakan kondisi 2. Jumlah energi mekanik pada kondisi 2 adalah minus MGH1 plus setengah K dikali X plus X1 kuadrat. Asumisikan bahwa sistemnya merupakan sistem konservatif. Maka energi mekanik pada kondisi 1 sama dengan energi mekanik pada kondisi 2. MGH dikali H plus X1 sama dengan setengah K dikali X plus X1 kuadrat minus setengah KX kuadrat. Faktor di sisi kanan bisa disederhanakan menjadi setengah K dikali 2XX1 plus X1 kuadrat. Berdasarkan informasi dari soal, masa balok M sama dengan 8 kg, ketinggian awal balok H sama dengan 3 meter, kosata pegas K sama dengan 4.000 N per meter, penyimbangan awal pegas X sama dengan 0,06 meter. Penyimbangan akhir pegas dapat ditunggalkan persamaan MGH plus X1 sama dengan setengah K dikali 2XX1 plus X1 kuadrat. Pemasukan nilai MGHK dan X 480 X1 plus X1 sama dengan 480 X1 plus 4.000 X1 kuadrat. Menyederhanakannya, 50 X1 kuadrat plus 4 X1 minus 6 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. Menggunakan rumus ABC, X1 sama dengan minus 14 plus akar 1216 per 100, sama dengan 0,3487 meter, atau 34,87 cm. Ini merupakan penyimbangan akhir pegas, diukur dari titik referensi atau pegas yang telah menyimpang. Jika diukur dari panjang awal pegas yang belum menyimpang, X0, penyimbangan pegas adalah X plus X1, sama dengan 40,87 cm. Yup, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax